assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di blog saya rendi channel 88 oke guys hari ini saya mau reading ya sedikit reading ya jalan-jalan yaitu kita mau lihat kondisi jembatan ceanting ya yang kemarin viral kena longsor katanya ya oke sekarang saya mau coba kita lihat langsung ke TKP ya tempat kejadian dan saya start di Bendul ini ya Bendul Sukatani menuju ceanting Oke dan katanya kemarin eh saya sudah diguyur hujan dras di ceanting katanya terjadi di longsor ya di sebelah jembatan di sebelah kanan ya kalau orang hadis ini kalau di sejarah Bandung mungkin di sebelah kiri ya oke buat para pengendara semua pokoknya kalian harus hati-hati karena sekarang musim hujan ya jadi jalanan licin dan banyak terjadi musibah dimana-mana ya dan banjiran ada yang gempa malahan malahan gempa ya eh terus-terusan ya Belanda Jawa Barat ya oke guys lanjut ya kita sekarang sudah berada di Cikadu ini ya eh di Cimutuk di Cimutuk Oke ini sekarang saya baru nyampe Cimutuk ya pokoknya saya penasaran karena kemarin saya baru lihat di sosmed ya di sosial media lihat katanya di di cantik ada longsor ya di deket jembatan cantiknya pokoknya saya sekarang mau lihat langsung dan mudah-mudahan bisa lewat ya karena menurut kabar katanya mobil-mobil besar seperti kontainer atau mobil-mobil yang bermuatan berat katanya sekarang sudah tidak bisa masuk ke jalur tersebut ya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan katanya sih jalur-jalur kontainer yang mobil besar-besar itu diarahin ke tol purubaluni ya katanya di Cikalong Oke mudah-mudahan tidak ada korban ya di kejadian longsor tersebut pokoknya buat para pengendara semua hati-hati utamakan keselamatan bukan kecepatan dan hati-hati di jalan dengan kebut-kebutan ya meskipun kita kejar jam kejar target tapi utamakan keselamatan harus sayang sama diri kita sendiri karena yang namanya ushibah itu tidak ada yang tahu ya tapi kalau dicegas ya mungkin kalau misalnya dengan cara bawa motor berhati-hati kondusif ya Insyaallah enggak bakalan terjadi apa-apa Oke guys ini kita baru nyampe di Cilalawi ya sementara lagi kita nyampe ke Cianting dan kayaknya ini jalanannya lumayan macet enggak tahu kenapa nih tapi kayaknya di ini di jalannya di satu arah kayaknya soalnya kan enggak mungkin ya kalau dipakai yang sebelah kirinya nah kosong guys lah gaspol Oke pokoknya buat teman-teman yang suka reading hati-hati ya semoga kalian selamat sampai tujuan dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan Oke sebentar lagi kita nyampe guys ini sudah di Cialawi Asem ya dan Alhamdulillah disini ini lancar dan sementara lagi kita nyampe ke tempat longsornya ya mudah-mudahan tidak macet ya tapi ini eh piling saya ini pasti jalan di satu arah ini ya pasti kalau ada longsor kayak gini pasti di satu satu arah ini ya jadi di onway Oke bentar kita nyampe nih wah ini sudah lumayan agak-agak Hai ada ini ya ini udah macet macet apa ini ya Nah kita nyampe nih ya Oke kita coba masuk jalur Bandung ini jalur kiri tuh kan Iya bener kan tuh di onway kan oke teman-teman ini adalah tempat jembatan Cianting ya yang kena longsor kalau di sebelah sini mungkin arah Bandung ya yang longsornya yang di sebelah ini ya sebelah kanan kalau di arah ke Bandung ya oke kita coba balik lagi kita parkir dulu di atasnya soalnya banyak kendaraan nah kita coba balik lagi kita lihat yang detail ya bagaimana kondisinya dan akhirnya lagi di ini ya lagi diperbaiki sama para ini ya para pengguna jalan ataupun di sub atau apa yang penting kayaknya tadi lagi Hai perbaikan jalan kayaknya duh macet Tuhan di ini di satu arahin sih jadi macet gini kita coba masuk aja deh nah itu kan Nah guys lihat ya itu di sebelah kiri ya kalau Arab Purwakarta itu sebelah kiri no itu pas bertepatan pinggirnya jembatan tuh lagi diperbaiki ya Nah itu yang harusnya jadi kalau misalnya dipakai semua jembatannya takutnya takut robo gitu ya makanya truk-truk besar seperti kontainer pokoknya yang bermuatan kapasitas berat semuanya diarahin ke tol Purbalunyi katanya ya Oke pokoknya buat temen-temen yang mau jalur yang mau 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 pakai jalur Bandung Jakarta lewat rute Bandung Barat ya rute desa Ceanting pokoknya hati-hati soalnya di cantik lagi ada perbaikan jembatan ya karena diakibatkan hujan ras kemarin yang mengguyur desa Ceanting ternyata Hai jembatannya hampir ke bawah arus ya ke bawah longsor tapi alhamdulillah jembatannya enggak enggak terlalu rusak cuman agar retak-retak gitu kayaknya ya kalau misalnya ada hujan lagi sih kalau enggak keburu di parbaiki yang enggak tahu sih akhirnya pasti amruk itu soalnya sudah tipis banget sudah hampir deket ke Hai jembatannya Oke terima kasih yang sudah menyaksikan video saya jangan lupa like comment Hai n subscribe dan jangan lupa hati-hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan hai 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 Hai